Contoh misalnya jika ada SE, cutting yang dikeluarkan oleh Kementan, kami berharap juga dikuatkan oleh SE menjaga harga DOC yang dilakukan oleh Kementan. Karena semua pemain dengan SE itu akan tunduk. Bahwa kami di perusahaan petanakan mandiri sudah scale up, kita sudah siap memelihara GPS walaupun dengan skala kecil. Tapi aturan kriteria yang disampaikan, yang dipersyaratkan itu adalah realisasi ekspor itu 15%, nilainya cukup besar. Jadi mungkin perlu kriteria yang diberikan pada pemain yang besar dengan pemain yang lebih kecil dan lebih kecil lagi itu dibedakan. Adalah bahwa kemitraan dijadikan kriteria. Oke kalau untuk perusahaan yang sangat besar, yang besar cocok. Tapi untuk perusahaan yang lebih kecil, yang menengah, yang mendapat GPS saat ini, itu menjadi tidak cocok. Karena apa? Karena mereka sekarang sudah mulai mencari-cari mitranya supaya dapat poin. Nah ini kan bisa menyeret secara tidak langsung, bisa menyeret petanakan mandiri untuk menjadi mitra integrator. Padahal yang tadinya menjadi petanakan mandiri. Dan juga teman-teman di Berdikari menurut saya, tidak perlulah untuk terlalu membesarkan, kecuali di ujung-ujung wilayah ya. Di Irian atau di ujung-ujung wilayah yang tidak di Jawa, Sumatera. Itu untuk melakukan kemitraan. Lebih baik bekerjasama dengan kami di perusahaan petanakan mandiri maupun dengan petanakan mandiri. Karena risikonya juga besar di kemitraan itu. Kami mohon kepada kementan di Bibit untuk bisa memberikan kriteria yang berbeda-beda sesuai dengan kelasnya. Contohnya ini, kalau di RPA kita tidak ada masalah. Yang masalah hanya masalah di ekspor. Di kemitraan bahwa kita petanakan mandiri maupun perusahaan petanakan mandiri itu juga punya gaya partnership yang semacam kemitraan. Jadi jangan diseret petanak-petanak yang sudah ada di bawah itu untuk menjadi kemitraan integrator besar. Buka tutup kran import itu penting di saat yang tepat. Jadi menurut kami import jagung secara pas itu menjadi kebutuhan kita saat ini. Yang tidak harus terlalu digantikan oleh gandum karena gandum akan menjadi bumerang, menjadi ketergantungan suatu saat. Sehingga pada kala petani jagung kita sudah bisa surplus, kita masih tetap ingin menggunakan gandum. Jangan sampai asal GPS dari berdikari, PS dari berdikari dibeli juga di mana berdikari tidak tahu oleh integrator yang sudah mendapat GPS. Itu bisa terjadi. Justru yang kami permasalahkan adalah desain jangka panjang. Kalau kita bicara di pebibitan, di kementan, kan tidak bicara hari ini sedang bermasalah di supply demand. Kita bicara adalah desain jangka panjang mengenai kemandirian bibit, di mana hari ini adalah penguasa GPS-GPS itu kan kurang ada pemerataan. Karena efek daripada implikasi bisnisnya itu sangat berbeda. Bayangkan saja hari ini, pemilik GPS besar masih menjual harga DOC di atas Rp6.000, manakala harga ayam sudah Rp10.000. Ini kan karena penguasaan. Yang kita berharap adalah penguasaan ini diratakan oleh siapa yang punya kekuasaan itu adalah kementan.